Hari ini hari minggu aku mau goes tapi goesnya gak di Surabaya aku sekarang lagi di Sidoarjo kita nanti mau goes small group sekitar 5 sepeda ke Tanggul Labindo jadi ini aku gak pake sepeda sendiri aku pake sepeda pinjeman dari temenku gimana? mau tau keseruannya? ini starter pack ala-ala anak sehat ya oke keep on watching ini sekilas tentang sepeda pinjeman warnanya orange merknya Polygon akhirnya nyampe di checkpoint pertama ketemu orang-orang yang aku kangenin berapa bulan kita gak ketemu? 2 bulan teman-teman kabupatenku kita ketemunya di Polsek Tanggulangin aku sudah pendek untuk checkpoint selanjutnya kita akan langsung ke Tanggul ketemu sama mbak Siti, Jubaeda, sama mbak Tita mereka juga temen kampusku jadi mereka yang tau jalan menuju ke Tanggul Labindo jadi kita ikutin mereka bye-bye temanku yang paling pendek pake sepeda lipat dong oke kita sudah hampir sampai di Tanggulnya tinggal nyari mbak Siti, Jubaeda, sama mbak Tita dimanakah mereka nah nah ini panjang jalan ini kiri jalan ini sudah Tanggulnya nah ada rel kereta api juga sebenarnya kita mau cari jalan masuk yang gak bayar karena tadi ada kayak harus bayar gitu loh jadi temen-temen cari pintu masuk yang gak bayar tadi katanya kalau keringetan gak boleh minum es sekarang minum es mana-mana mbak yang keringetan mbak tolong dipertunjukkan enak loh kayaknya segera iya iya lah namanya aja cobaan hidup sobat miskin cari jalan masuk yang gratis masih usah ya cari jalan masuk gratis akhirnya kita masuk di sawah-sawah jalan tembusan monggok pak monggok pak suasananya mendung sama adem sih karena mendung rumah masa depan aku takut aku takut seratus mau monggok pak lu tidak tahu aduh ya apa sih kamu gak tahu apalagi aku orang gasra bayang bagaimana kesan dan kesannya pertama kali gowes ya Allah keringetan jokong-jokong cepek ya Allah kastor mana ya dung we almost there jadi kita tinggal nyusurin jalan ini sama cari jembatan untuk bisa naik ke tanggul atas itu jadi kalau lewat sini sepi karena mungkin hanya orang lokal aja yang tahu termasuk temanku yang orang tanggulangin asli mendekat ke kamera dong mendekat ke kamera mbak Siti kata mbak Cupleng karena kita ke siangan kita gak boleh lewat sini udah ada yang jaga harusnya kalau tadi pagi sekitar jam 6 mungkin masih bisa naik ke atas tanpa pengawasan jadi kita cari jalan lain lagi mbak Tita apa kabar sudah masuk dalam geng kalau seperti ini iya alhamdulillah akhirnya in frame ya iya nanti masuk seluruh dunia tahu iya akhirnya selamat menonton iya kalau kalian bisa lihat disini tuh sebenarnya hujan krimis aku jauh-jauh dari Surabaya utara tolong dikasih toleransi ya mbak ya saya disini dari jam 7 ini gimana akhirnya nyampe juga berkat mbak Jupleng dan teman-temannya bisa memasukkan kita tanpa kendala selamat datang iya jauh-jauh dari kenjaran loh aku iya kenapa gak bawa kemarin aja bapak kalau bisa lusa kemarin saya malah kata pasuruan oh gitu aku kerja di pasuruan juga loh pasuruan mana oh sama berarti ternyata mereka gak kuat eh eh susu ini rasa natural setelah kucing-kucingan sama petugas petugas jadi bisa masuk gratis bagaimana tipsnya mbak Siti Zubaida putra bangsa oh gitu biar gratis ya jadi kata Jupleng tipsnya untuk masuk ke sini secara gratis kalian harus tunggu eee setamnya untuk pergi dulu baru kalian masuk atau gak pakai cara yang dipakai yang kedua bisa pakai bantuan orang dalam selamat menikmati selamat menikmati kamu itu harus beri terima kasih ambles gak sih ambles anjir tapi kan gak ambles temen aku melaku tapi ambles apa kan temen ya gak kabur ini kok pasir lumpur sekarang kita lagi di atasnya lumpur lumpur lapindo yang sudah mengering ya sepatu putih lihat itu temannya ya pakai sepatu putih kotor semua gak apa-apa kan gak punya sepatu jadi kita jalan-jalan di sekitar tanggul sekarang sekitar sini lumpurnya udah jadi pecah-pecah gini sudah minta antar mau ngapain kamu disini oh gitu dada rumputnya dong karena kita ketemu spot yang lucu akhirnya temen-temenku yang kampung aku juga sih langsung ambil post buat foto-foto ayo ada ini ayo satu katanya sepedanya harus in frame buat pamer eh mas kandar solongin pinjam kameranya boleh-boleh bentar ini ini mandori sebagian wilayah tanggul masih berair ya disini kayak disini masih ada airnya tapi udah bening nah disana itu masih ada asapnya jadi masih aktif disini panas banget kalian wajib pakai topi kalau kesini dan juga sunscreen on kalau kan bisa cium disini kayak masih bau belerang gitu tapi gak terlalu menyengat sih selesai guys di area tanggul dan puas foto-foto tentunya kita mau cari makan gak tau ini mau cari makan dimana pokoknya yang seger-seger karena kita semua belum sarapan kalau semisal cuasanya cerah katanya Alim kelihatan dua gunung di sebelah sana gunung penanggungan sama gunung Arjuna disini kalau di kamera gak tau kelihatan atau enggak tapi kalau dengan mata telanjang sih kelihatan dikit kayak puncaknya gitu doang menurut mas Alim yang anak tanggulangin ada dua kecamatan yang terdampak karena bencana lapindo ini kecamatan porong sebagian besar kecamatan porong dan dua desa di kecamatan tanggulangin untungnya desanya dia gak terdampak musibah ini selamat menikmati sui telah ditunjukkan jalan yang benar dan gratis sama jalan thank you yuk ya selamat menikmati salam kenal buat saya yuk salam kenal buat Irza selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masakan ibu pasukan kelaparan ini yang paling lapar nih banget padahal aku ngapik-ngapik sebuah kenikmatan yang hakiki semangkok soto dan segelas SST ini yang gak mau ayam ini yang gak mau ayam dan bisa tapi yang mengembalikan ya gak melirang pokoknya dee iku tangan yang suruh suruh ayo itu yang bisa di misalkan ini tapi ini itu enggak kan enggak 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 sekarang sudah sekitar jam 12 kita semua mau pulang dan pulangnya enggak lewat jalan utama Karena panas, kita cobain lewat dalam lingkar timur Sidoarjo Nah, kayak gini penampakan jalannya sepi sama nggak terlalu panas Karena Mbak Farida kecapekan, kita memustuskan untuk istirahat di tengah perjalanan Di dasa apa ini Mas Alim? Tengah bidul 1,000 km Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati